Kisah Abu Nawas kali ini adalah tentang sayembara raja untuk menjawab pertanyaan mengenai dahulu mana antara telur dan ayam. Berikut kisahnya. Karena melihat ayam betinanya yang bertelur, Baginda Raja tersenyum kegirangan. Baginda memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu adalah berupa pertanyaan yang mudah, akan tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu, maka akan mendapat imbalan yang sangat menghiurkan, yaitu satu pundi emas. Akan tetapi bila tidak bisa menjawab, maka akan dihukum. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur karena imbalannya besar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tidak mengherankan apabila pesertanya hanya empat orang saja. Dan salah satunya tentu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada dua. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang ditentukan, peserta sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung dan memanggil peserta pertama. Baginda bertanya, Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tentu telur Baginda, jawab peserta pertama. Lantas apa rasanya? Tanya Baginda. Ampun paduka, bila ayam yang lebih dulu, itu tidak mungkin. Karena ayam berasal dari telur. Jelas peserta pertama. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Sanggah Baginda. Peserta pertama, pucat pasti tak mampu menjawabnya. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kapas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun lagi, ia dimasukkan ke dalam menjara. Peserta kedua. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Jawab peserta kedua. Lantas, bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dulu, itu tidak mungkin. Karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu, itu juga tidak mungkin. Karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami. Jelas peserta kedua. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memocokkan. Peserta kedua ini bingung menjawabnya. Dan akhirnya dijebloskan juga ke penjara. Peserta ketiga. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia. Sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Jawab peserta ketiga. Sebutkan alasanmu. Kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina. Kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak-pinak seperti sekarang? Sedangkan ayam jantan tidak ada. Kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya diirami sendiri. Lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Jelas peserta ketiga. Terus bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Sanggah Baginda. Peserta ketiga pun tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Ia pun dijebloskan ke dalam menjara juga. Kini tiba giliran peserta yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Manakah yang lebih dulu? Telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Yang pasti adalah telur dulu paduka. Baru ayam. Jawab Abu Nawas. Coba terangkan alasanmu secara logis. Kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur. Sedangkan sebaliknya, telur tidak bisa mengenal ayam. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng saja dengan jawaban Abu Nawas ini. Sambil berpikir, Kok bisa jawabannya kenal-mengenal? Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah yang telah dijanjikan sambil memegangi telurnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!